Intro Hai teman-teman semuanya apa kabarnya Semoga teman-teman semuanya tetap semangat Masih tetap sehat dan selalu bahagia teman-teman ya Alright kita masuk di part yang ketiga Menurut saya ini adalah salah satu part yang sangat-sangat penting sekali Untuk kalian perhatikan bahwa ini adalah salah satu part penentu Dimana karyamu cenderung biasanya cenderung dilihat dari referennya atau korusnya Karena hal ini yang sangat memorable untuk semua orang bisa ingat tentang karyamu Jadi sudah sepantasnya memang kalian harus jauh lebih dua kali lipat konsentrasinya Untuk membuat sebuah ref atau korus yang enak gitu Yang tentunya bisa mewakili perasaan kalian Tentunya bisa mengidentitaskan karya kalian Tentunya bisa memberikan motivasi juga buat pendengarnya Seperti itu teman-teman Ya lantaran ini penting banget Jadi saya mohon banget untuk teman-teman bisa sesama perhatikan bagian penting ini So here we go kita mulai Ya jadi kemarin saya sudah mencoba membuat song 1 dan pre-chorusnya Masih dalam pagar chord yang sama Saya kasih di 6 A minor Kemudian di 4 di F 1 di C dari baru ke 7 on 5 di G Seperti itu teman-teman Jadi saya akan coba memainkan dari pre-chorus Kemudian saya akan mainkan refren yang sudah saya buat Sebelum itu saya ingin memberikan sebuah informasi bahwa Saya memberi challenge untuk teman-teman semua Yang menonton video ini Kalian harus bisa membuat refren tanpa progresi dari saya Jadi artinya saya membebaskan sepenuhnya Untuk teman-teman bisa membuat progresi ala kalian sendiri Dan kalian buat refren itu semenarik mungkin Chorus itu semenarik mungkin Dan jangan lupa kirimkan video kalian Agar saya bisa tau lagu yang sudah jauh kalian buat Ala kalian sendiri gitu Seperti itu teman-teman ya Saya akan coba mainkan dari pre-chorus Kemudian saya mainin ref yang saya sudah buat So here we go Kemana pre-chorusnya seperti ini Mencoba maafkan semua kesalahan Mencoba lupakan untuk ku bertahan Mencoba sembunyi, menutupi hati Mencoba berlari Tapi ku tak mampu sendiri Kemudian Kemudian saya buat refren seperti ini Jangan ada lagi Ku mohon jangan ada lagi Kisahnya seperti ini Mungkin aku bukan yang terbaik Kita saling menghia mati Ku tak mau lagi Ku mohon dengarkan ku lagi Mungkin aku bukan yang terbaik Cukup sudah sampai disini Karena aku tahu Cinta Cinta Tak harus memiliki Ya seperti itu teman-teman Jadi refren yang sudah saya buat Progresinya cukup banyak Saya mainin ada dari C Mungkin ke G Kelima Ada yang ke A minor Jadi Ornamennya sangat banyak sekali teman-teman Nah saya membuat Sebuah ide Bagaimana kalau kalian Tidak mengikuti progresi Kayak saya Atau mungkin gak apa-apa Kalau memang agak mirip-mirip It's okay Seperti di awal banget Di part 1 saya bilang bahwa Ini merupakan sebuah selera Ini adalah seni Jadi Ya chord itu Cuman ada dari C sampai C lagi Dari G sampai G lagi Chord itu hanya terbatas teman-teman Jadi Wajar kalau memang bunyinya Agak sedikit Seimbang gitu ya Agak mirip-mirip gitu Tapi Actually itu bukan merupakan Suatu kendala Untuk teman-teman harus takut Dalam membuat karya gitu teman-teman Khususnya karya seni lagu ya Jadi Kalian coba buat refren ala kalian Saya mohon untuk teman-teman Bisa mengeluarkan idenya Dengan sangat baik Dengan sangat jujur Karena Lantaran tadi saya sudah bilang di depan Ini adalah merupakan sebuah part Yang cenderung orang Ingat Jadi Lebih banyak orang ingat Di bagian refren Kalian harus buatnya Semenarik mungkin Kalian bisa Saya Kemudian Saya Saya buat refren ini Mainnya dari Dari F Jadi Biasanya ada orang yang Yang justru Refrennya dimulai dari Satu Biasanya dari C Biasanya Misalnya seperti itu Ya misalnya seperti itu teman-teman Tapi Saya buat refren ini Agak unik Saya buatnya dari Dari C C C All right Saya buatnya dari F Dari Dari 4 Jadi ini memang agak unik Jadi Jangan ada lagi Kemudian baru saya ke satu Ku mohon Jangan ada Lagi Jadi Biasanya Emosionalnya Terbangun Dari awal Tapi Gongnya Atau puncaknya Biasanya ada di Refren Biasanya Tapi terserah Teman-teman Dengan ide Teman-teman Letak Letak Emosionalnya Ada dimana Terserah Yang penting Moodnya itu Bisa terjaga Emang kalian Mau bawa moodnya Dari meledak-meledak Terus tiba-tiba pelan Atau sebaliknya Dari moodnya pelan Banget tiba-tiba Di ujungnya meledak Atau memang pengennya Seneng yang flat aja Gitu Banyak sekali lagu-lagu Yang juga menarik Dengan mood Yang datar Tapi 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 redup Gloom gitu Punya cita rasanya Tersendiri Gitu So Sampai disini aja I think it's enough Jadi buat teman-teman Saya menunggu Refrennya Dan kalian Jangan lupa Kirimkan video kalian Video latihan kalian Untuk saya bisa Lihat juga Dan teman-teman juga Nanti bisa Belajar dari video Ala kalian Terima kasih sekali lagi Buat part yang kali ini Sampai jumpa di part selanjutnya Tentunya masih bersama saya Benita Ophod Hope your dream come true And God bless you always Thank you Sampai jumpa di part selanjutnya Sampai jumpa di part selanjutnya Sampai jumpa di part selanjutnya Sampai jumpa di part selanjutnya